Baik, tadi adik-adik membacakan surah Al-Alaq. Baik, kita akan tanya sama Kang Rashid. Al-Alaq ini lagi-lagi menceritakan apa sih Kang? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Kak Oki, Kak Ari. Di akhir surat ini, Allah hendak memberitakan kepada kita ada dua peristiwa besar di ayat ini. Kisah pertama adalah Rasulullah sedang sholat di hadapan Ka'bah. Dalam keadaan sujud, datang Abu Jahal hendak menginjak lahir Rasulullah SAW. Tapi ketika hendak mendekati Nabi, kemudian Abu Jahal memundurkan diri oleh umatnya. Kenapa kamu mundur? Saya melihat ada sepertirik seekor singa menerekam saya. Allah melindungi sholatnya orang yang beriman. Yang kedua, yang lanas fa'am bin nasiyah. Di sini Allah hendak melindungi, wahai Abu Jahal dan golongannya. Kalau engkau masih belum berhenti menyerang umat Islam, aku yang akan turun tangan. Maka ketika perang badar, ketika Abu Jahal sedang terkapar, diinjek lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia mengatakan, wahai pengembala kecil kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Masih sombong. Kemudian ditusuk kepalanya dan diikat lehernya, ditarik ke hadapan Rasulullah SAW. Ini balasan orang-orang yang mendurhakai umat Islam. Wabil khusus ketika Quran dibacakan. Maka berbahagialah semesta bertilawah. Dan kita semua yang selalu membacakan Quran dan menyalakan sholat, Allah akan lindungi kita semua. Allah pahala.